Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Hendras Budi Panningkat Dalam catatan harian pegawai ATR-BPN Nah teman-teman semuanya sobat ATR-BPN Kali ini ada pertanyaan dari netizen ya dari Beda Atap Terima kasih pak Sangat membantu semoga sukses dengan kontennya Ijin nanya pak Saya tinggal di perumahan Dan saya cek di menu sertifikat Sudah muncul hak guna bangunan Apakah artinya tanah ini sudah dipecah Dan dibalik nama atas nama saya sendiri Terima kasih Nah dari pertanyaan Beda Atap ini Saya dapat menyimpulkan bahwa Beda Atap sudah memiliki aplikasi sentuh tanahku di HPnya Sudah didaftar Akunnya juga sudah terverifikasi Karena dari pertanyaannya dia bisa melihat di menu sertifikat Menu sertifikat saya muncul hak guna bangunan Jadi teman-teman semuanya Jika Anda melihat dalam menu sertifikat saya pada aplikasi sentuh tanahku yang akunnya sudah terverifikasi Lalu muncul informasi tanah tersebut dalam menu sertifikat saya Berarti kata kuncinya NIC Anda sudah elektronik ya NIC elektronik Anda sudah link dengan data buku tanah yang ada pada aplikasi KKP di Kementerian ATR BPN Dan ini artinya sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama Anda Karena link dengan data KTP Anda Jadi kalau case-nya seperti ini Beda Atap ini contoh orang yang peduli aware dengan tanahnya sendiri Dia sudah install aplikasi sentuh tanahku Akunnya terverifikasi KTP-nya juga sudah link dengan buku tanah Jadi sertifikatnya sudah ada dalam genggamannya Tapi itu kok masih tanya gitu Tapi kok pertanyaannya Apakah tanah tersebut sudah dipecah dan dibalik nama atas nama saya sendiri Nah jangan-jangan mas Beda Atap ini melihatnya dari menu swap plotting Lalu muncul plotting-an garis berwarna biru muda Artinya apa? Artinya ada sertifikatnya Sertifikat hak guna bangunan HGB Karena tinggal di perumahan Nah beda atap juga bisa mengecek ya Garis tersebut itu bentuk poligonnya Gambar garis tersebut itu sudah bersifat parsial atau belum Sudah menggambarkan rumah-rumah unit di perumahan Anda atau belum Kalau di bidang tanah Anda Rumah Anda yang ada di perumahan Sudah berbentuk per bidang-bidang tanah Berarti sertifikat tersebut sudah dilakukan pemecahan Sudah dilakukan pemecahan bidang tanah Sudah per unit Nah untuk mengetahui tanah tersebut Sudah dilakukan balik nama atau belum Nah kalau Anda tidak bisa melihat dalam menu Sertifikat saya Sebaiknya Anda konfirmasi ke kantor pertanahan setempat Jadi sebagai pengalaman ya Saya ini juga tinggal di perumahan Dan karena saya punya aplikasi sentuh tanahku Akunku sudah terverifikasi Sertifikat rumah saya Bisa saya lihat dari menu sertifikat saya Pada aplikasi sentuh tanahku Dan saya tahu Walaupun rumahku ini belum lunas Belum lunas saya bisa tahu Sertifikat ini sudah dibalik nama Menjadi nama saya Dan masih diikat dengan hak tanggungan Jadi begitu ya sobat anti-RBPN Nah dulu sertifikat rumah saya Dibuat tahun 2012 Ya 2012 itu Belum menggunakan NIC yang elektronik Jadi Di menu swap plotting Terplottingnya sudah benar Tapi belum masuk ke Menu sertifikat saya Terus saya lakukan Updating data NIC saya Pada buku tanah Di kantor pertanahan Dan ketika NIC saya sudah elektronik Otomatis langsung Kebaca Dalam menu sertifikat saya Jadi Tambahan lagi ya Teman-teman semuanya Sobat anti-RBPN Sekedar informasi Biasanya Orang yang mengambil KPR Itu Ada proses akat kredit Ada proses akat kredit sebelumnya Sebelum-sebelumnya ada proses-proses yang lainnya Yang ditetapkan oleh Developer atau pengembang Dan proses jual-beli Dalam bentuk Akta jual-beli HGB Jadi rumah yang Kita kredit itu Pengalaman saya Sudah dilakukan Balik nama ke kita Biasanya statusnya Memang SHGB Atau Hak guna Bangunan Nah ini saya juga alami ya Jadi seperti itu Kebanyakan Kalau kita ngambil perumahan Itu sertifikatnya Sudah dilakukan Balik nama Saya juga sama Dengan teman-teman ya Para pejuang rumah ya Cicilan yang Ngos-ngosan Tiap bulan Tapi alhamdulillah Ya nanti Lama-lama 15 tahun Ya Menjadi Milik kita Sendiri Nah Dengan sertifikat yang sudah Dibalik nama tersebut Nah Sertifikat tersebut Dijadikan Sebagai Objek Hak tanggungan Di bank Diikat dengan Hak tanggungan Ya Sesuai dengan Jangka waktu Atau Tenor kita Mengambil Kreditnya Berapa tahun Misalnya 10 tahun Atau 15 tahun Nah Ini Pengalaman saya Ya Nah Jadi Teman-teman semua Saran saya Ya Ayo kita download Aplikasi Sentuh Tanahku Kita lakukan Verifikasi Akun Dan Pastikan Sertifikat Tanah kita Ya Yang atas Nama kita Sendiri Berada Dalam Penggaman Kita Bisa Dilihat Dalam Menu Sertifikat Saya Nah Pastikan Juga Kalau Teman-teman Semua Beli Tanah Segera Diurus Sertifikatnya Diurus Balik Namanya Jangan Ditunda-tunda Jangan Hanya AGB Aja Ditunda-tunda Nah Nanti Tidak Dilakukan Penertiban Administrasi Pertanahan Langsung Diurus AGB Langsung Diurus Dengan Balik Namanya Dan Konekkan Dengan NIC Anda Dalam Aplikasi Sentuh Tanahku Karena Apa Karena Azaz Mutakhir Pendaftaran Tanah Harus Dikedepankan Pasang Tanda Batas Tanah Anda Dipagar Keliling Dikuasai Secara Nyata Dan Masif Dan Tolong Dilarang Menelantarkan Tanahnya Jadi Ayo Wujudkan Gerakan Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan Gerakan Masyarakat Sadar Memasang Dan Memelihara Tanda batas Bidang Tanahnya Tanah Kalau tidak dijaga Diambil orang Tanah Harganya Harganya Makin 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 Mahal Terima kasih Demikian Jawaban Saya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Karena Pada Hakikatnya Kesempurnaan Itu Milik Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Ya Biar Channel ini Tetap Semangat Dan Berkembang Saya Hendras Budi Paningkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokat